Tuhan Yesus kami menyerahkan Waktu kami malam hari ini Biarlah webinar ini Boleh menolong kami Mempunyai pengetahuan yang lebih luas Mempunyai pemahaman yang lebih dalam Sehingga cinta kami kepada Tuhan Semakin bertambah Tuhan tolong kami Tuhan juga berkati Pak Bambang yang akan menolong kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke tanpa berpanjang-panjang Saya akan menyerahkan waktu Langsung saja ke Pak Bambang Silahkan Pak Ya Baik selamat malam Bapak Ibu Nah selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya Bersyukur bahwa kita boleh Di dalam masa Prapaska ini Merenungkan satu peristiwa Yang maha penting Tentang kematian Yesus Nah di dalam peristiwa kematian Yesus Yang begitu penting Tapi itu juga Sesuatu yang dikukat Sesuatu yang dipersoalkan Ada apa di dalam kematian Yesus itu Sehingga timbul perdebatan Timbul perbatahan Kenapa matinya itu menjadi sebuah polemik Nah di dalam konteks inilah kita akan membahas Satu topik kematian Yesus ini Sebenarnya fiksi atau fakta Nah kita ingin meninggalkan asumsi-asumsi Kita sebagai orang Kristen yang dewasa Di abad 21 ini ingin mempertanggungjawabkan iman Dan karena itu kata penting Di dalam pembahasan kita ini adalah Kita dalam rangka Mempertanggungjawabkan iman Boleh dikatakan bahwa Pembahasan ini Bersifat apologetik Bersifat ingin Mempertanggungjawabkan iman Secara saintifik Secara ilmiah Bukan karena kita mentang-mentang Orang Kristen lalu ingin membela mati-matian Tapi kita ingin Mengetahui kebenaran Nah saudara-saudara Satu fakta yang Tidak dapat dibantah Kematian yang paling Menggoncangkan dunia Dan mungkin Sepanjang sejarah itu adalah Kematian Yesus Ini kata-kata yang Terus berdengung Karena kematiannya menjadi sesuatu yang Menentukan perjalanan sejarah Karena itu dapat Dikatakan tanpa berlebihan Kematian Yesus itu Menggoncangkan Sepanjang masa Dan membawa dampak Dampaknya Bukan dalam bidang keagamaan saja Tapi juga dalam filsafat Dalam etika Dalam ideologi Dalam budaya Bahkan saya katakan Dalam Perkembangan Peradaban manusia Jadi kenapa kita simpulkan Sementara Kematian Yesus itu bukan Sekadar kematian Tokoh sejarah Di antara tokoh-tokoh sejarah Hanya Yesus yang mendapatkan Gelar istimewa Kematian Kematian Anak Allah Kematian Firman Allah Kematian Khalimatuloh Kematian Penepus dosa Kematian Juruselamat Oleh karena itu Dengan senang hati Saya Akan memberikan Respon Dan silakan Bapak Ibu nanti Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Dari apa yang Akan saya Sampaikan Nah saudara-saudara Bagaimana saya harus membangun Sebuah premis yang penting Untuk membuktikan Kematian Yesus itu Fiksi atau fakta Pertama-tama kita harus melihat Satu-satunya kematian yang diceritakan Membawa dampak yang sifatnya kosmis Yang mempengaruhi semesta Adalah Kristus Dan kita melihat itu Catatan-catatan bukan hanya nanti Injil Catatan-catatan di luar Injil Di sana kita lihat Ada gerana matahari Ada gempa Lalu Ini tentunya bukan kebetulan Robeknya kain tabir baik Allah Yang memisahkan Ruang maha kudus dan ruang kudus Jadi kalau ini kain Bapak Ibu Ini perlu diketahui ya Kainnya itu tebal Ada perkiraan kainnya itu tebalnya Sekitar antara 2 sampai 3 cm Lalu Kita bisa melihat Bahwa di dalam kematian Yesus Tidak berhenti sampai di sana Diikuti dengan kebangkitannya Ditandai dengan kubur kosong Lalu para murid Mengalami penampaan Penampaan Yesus Selama 40 hari Pertanyaannya Kalau itu ilusi Kalau itu fiksi Kenapa bisa menampakkan diri Selama 40 hari Terus menerus Karena itu gereja Menempatkan kematian Dan kebangkitan Yesus itu Menjadi dasar Dan jantung iman Kristus Kemahdian dan kebangkitan Kristus Itulah kita sebut dengan Karya penebusan Allah Nah saudara-saudara Karena itu saya ingin Sebelum masuk ke dalam materi Lebih mendalam Saya ingin mengajukan Pertanyaan-pertanyaan ini Ilusi ataukah fakta Jika lo memang ilusi Maka ya Tentunya kebangkitan Yesus adalah dongeng Otomatis Maka kalau ini terjadi Ya kita harus rela Untuk meninggalkan iman kekristenan kita Nah tapi karena itu kita harus membuktikan Yaitu berdasarkan data dan dokumen sejarah Dan pembahasan ini Akan berkaitan dengan Satu studi yang sifatnya Analitis kritis Jadi saya akan Menggunakan pendekatan Analitis kritis Kita akan melihat Bukan dogma Tapi kita akan mendekati Secara analitis kritis Nah saudara-saudara Kita melihat Sementara dari catatan Injil Bahkan keempat Injil Bahwa Yesus wafat Lalu disini disebutkan Ia menyerahkan Nyawanya Sebagai penepusan dos Seperti pernah berkata Sebab anak manusia datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan memberikan Nyawanya Sebagai tepusan Bagi banyak orang Nah kita tahu bahwa Yesus itu tidak Tiba-tiba disalibkan Dia harus mengalami proses yang menyakitkan Dia diadili Dihina Disiksa Lalu untuk membuktikan Kematiannya Injil Yohanes 19 1834 mencatat Seorang prajurit Menikam Lambungnya Sehingga keluar darah dan air Bagi Bapak Ibu yang Berasal dari kedokteran Tentunya mengerti Kalau satu mayat itu sudah Jadi mayat Tubuh orang jadi mayat Dan kemudian ditosok Maka dia akan melihat Darah dan air itu akan Kecampur Di dalam konteks ini Memastikan bahwa Yesus ini Wafat Tapi nanti kita melihat Ada masalah-masalah yang lain Nah Pertama-tama saya akan Mengutip Kata-kata di luar Injil Yaitu Kesaksian Tacitus Kita bisa melihat Satu tulisan dari Moses Hadas Dalam bukunya yang berjudul Complete works Of Tacitus Nah di dalam Catatan ini Saudara-saudara Tacitus itu Yang hidup pada Tahun 14-68 Masihi Jadi ini dalam Perentang Yesus 14-68 Yesus wafat Antara 3334 Lalu dia menulis Dalam tulisannya Bernama Annals Nero Dikuasai oleh Rasa bersalah Sebab ia melakukan Penyiksaan yang mengerikan Kepada kelompok Yang disebut orang Kristen Sebab kejahatan mereka Kristus dari siapa Nama itu telah berasal Menderita Hukuman ekstrim Di bawah Pemerintahan Tiberius Di tangan Salah satu Prokurator kita Pontius Pilatus Jadi Tacitus Yang hidup pada Tahun ini Mengatakan Bahwa Yesus Itu Disebutkan Mengalami Hukuman ekstrim Di bawah Pemerintahan Di bawahnya Prokurator itu Pontius Pilatus Ini satu kesaksian Dari Tacitus Kedua Ini saksian Yang lebih kuat lagi Flavius Josephus Ini adalah seorang Alih Sejarah Bapak Ibu Ini terkenal Ini tahun 37-100 Jadi ini Dia tidak pernah Menjumpai Yesus Tapi Kalau dilihat dari tahunnya Dia dekat Tahun 37-100 Nah dia sebagai Orang sejarawan Dia berkata Orang ini adalah Kristus Dia meneliti Itu Dan ketika Pilatus Menyuruh Menyalipkan dia Oleh karena Dakwan Para pemimpin Di antara kita Mereka yang Sejak semula Mengasihnya Tidak meninggalkan dia Karena dia Menampakkan diri Dalam keadaan Hidup kepada mereka Pada hari yang ketika Nabi-Nabi Allah Telah berbicara Tentang hal ini Dan ribuan hal lain Yang menacubkan Tentang dia Dan bahkan Sampai sekarang pun Kaum Kristen Demikian mereka Dinamakan Berdasarkan namanya Belum juga Punah Ini orang Yahudi Bapak Ibu Tetapi Sejarawan dia Mengatakan Pilatus telah Menyuruh Menyalipkan dia Karena dakwaan Para pemimpin Di antara kita Lalu ini ada Seorang profesor Yang di abad ini Menggoncangkan Karena dia Menentang kekristenan Tetapi Dalam menentang Kekristenan Dia Tidak bisa Membantah Satu hal Yaitu Profesor James Dums Dia Sebenarnya Ahli dalam Perjanjian baru Dan Studi Yesus Sejarah Dia Menyatakan Apa Dalam judulnya Jesus Remembers Dia Mengatakan Dua fakta Dalam Kehidupan Yesus Yang Disetujui Secara Universal Masa Masa Tiga tahun Pelayanannya Adal Atau Misinya Dapat Dikerompokkan Yaitu Salah satunya Baptisan Yesus Oleh Yohanes Dan yang lainnya Adalah Kematiannya Karena Penyelipan Jadi ini Dia Karena ahli sejarah Maka dia Mengatakan Dua fakta Dalam sejarah Yang tidak bisa Dibantah Yaitu Yesus Dibaptis Oleh Yohanes Dan yang lain Adalah Kematiannya Karena Penyelipan Jadi Jelas Seorang Ahli sejarah Yang sangat Perwibawa Mengatakan Yesus Wafat Karena Disalipkan Lalu Ini juga Pak Edman Pak Edman Juga Menyatakan Yang sama Unsur Yang paling Pasti Dari Tradisi Tentang Yesus Adalah Bahwa Iyah Disalipkan Atas Perintah Perfek Romawidi Yudhia Ponsis Pilatus Ini Jelas Ini Sorry Tadi yang saya katakan Saya terbalik Maksudnya Bukan James Dunn itu Menentang ke Kristianan Tapi ini Dia menentang Pak Edman Dia mengatakan Bahwa Penyalipan Dipuktikan Secara Independent Dalam Beragam Sumber Dan Bukanlah Hal yang Ingin Dipuat-buat Oleh Orang Percaya Tentang Orang Yang Diproklamasikan Sebagai Anak Allah Yang Berkuasa Jadi Dia mengatakan Unsur Yang Paling Pasti Dari Tradisi Tentang Yesus Adalah Bahwa Iyah Disalipkan Dan Orang Ini Luar Biasa Disalipkan Karena Orang Yang Disalipkan Itu Adalah Orang Yang Diproklamasikan Sebagai Anak Allah Yang Berkuasa Nah Saudara-saudara Kalau Para Ahli Sudah Berbicara Seperti Ini Lalu Pertanyaannya Adalah Mengapa Masih Dipersoalkan Mengapa Masih Kontroversial Kalau Di dalam Injil Dan Kesaksian Surat-surat Rasul Di Perjanjian Baru Sudah Jelas Bahwa Yesus Wafat Di Kayu Salib Dan Kemudian Para Alis Sejarah Dan Kritikus Juga Mengatakan Yang Sama Lalu Mengapa Kematian Yesus Yang Historis Itu Sampai Saat Ini Dianggap Polemik Dan Perdebatan Yang Kontroversi Jadi Kita Kadang-kadang Pertanya Kenapa Sumber Kesaksian Yang Kuat Itu Tidak Bisa Meyakinkan Orang Itu Kenapa Jadi Apa Sebenarnya Permasalahan Dibalik Semua Penolakan Terhadap Kematian Yesus Nah Dalam Konteks Diskusi Kita Akan Dimulai Kita Mau bertanya Ada Masalah Apa Sih Sudah Jelas Bahwa Dia Mati Semua Mengatakan Mati Ali Sejarah Mengatakan Mati Dokumen Dokumen Di Luar Injil Juga Mengatakan Mati Tetapi Mengapa Orang Menolak Ini Poin Utamanya Jadi Sebelum Itu Kita Harus Menyadari Bahwa Problem Yang Utama Di Dalam Memahami Kenapa Ada Orang Itu Tetap Bersikuku Walaupun Tidak Kuat Orang Itu Tidak Didasarkan Kepada Bukti-bukti Yang Cukup Valid Tapi Masih Bisa Menolak Ini Juga Adalah Salah Satunya Masalah Hermeniotika Jadi Catatannya Apa Bahwa Peristiwa Sejarah Yang Faktual Itu Tidak Senantiasa Dipahami Objektif Jadi Manusia Itu Seringkali Walaupun Itu Faktual Dipahami Seringkali Melihatnya Subjektif Jadi Apa Artinya Subjektif Yaitu Bahwa Penafsiran Yang Subjektif Itu Dipengaruhi Oleh Ini Persepsi Kepercayaan Dan Motif Seseorang Jadi Persoalan Di Dalam Bangsa Kita Indonesia Kenapa Bangsa Kita Ini Kan Terpelajar Sudah Banyak Sarjana Kenapa Itu Ya Karena Persepsi Kepercayaan Dan Motif Seseorang Kalau Orang Dikuasai Oleh Ini Tiga Ini Persepsi Kepercayaan Dan Motif Bapak Ibu Walaupun Dia Menjadi Seorang Profesor Sekalipun Dia Tetap Tidak Dice Jadi Ini Masalahnya Disitu Nah Tentunya Bukan Berarti Kalau Subjektif Itu Salah Tidak Subjektif Itu Tidak Apa Asal Dasarnya Itu Ada Fakta Tapi Bagaimana Kalau Sudah Ada Fakta Tetapi Masih Menyangkal Sudah Ada Data Tapi Masih Menyangkal Nah Orang-orang Yang Tidak Mempunyai Kemampuan Untuk Melihat Masalah Dengan Namanya Bahasa Jerman Yang First T Itu Pemahaman Jadi Orang-orang Yang dipengaruhi Bukan First T Namanya Vorutir Dalam Bahasa Jerman Itu Akan Menghasilkan Persepsi Yang Sifatnya Serba Subjektif Nah Karena Itu Penafsiran Yang First T Itu Harus Dibangun Dalam Hidup Bergerja Kalau Kita Ingin Menjadi Orang Kristen Yang Betul-betul Berpikir Kritis Kita Harus Punya Kemampuan First T Karena First T Itu Akan Menghasilkan Pengetahuan Yang Utuh Terhadap Suatu Teks Atau Makna Suatu Pristim Nah Bapak Ibu Karena Itu Kita Tadi Saya Katakan Forudir Prasangka Itu Seringkali Lebih mudah Didominasi Oleh Banyak Orang Jadi Contohnya Indonesia Sekarang Dipermalukan Ditolak Oleh Viva Karena Prasangkanya Itu Kuat Oh Pokoknya Israel Ditolak Aja Padahal Mereka Lupa Ini Dalam Kanca Olaraga Mengapa Olaraga Dikaitkan Dengan Politik Ini Contoh Bahwa Bangsa Kita Itu Dikuansai Oleh Forudir Dan Ini Sampai Kedepan Kalau Indonesia Punya Sikap Dan Tampaknya Akan Kedepan Terus Menerus Seperti Itu Dia Akan Tersingkir Dari Dari Dunia Internasional Nah Sebab Sikap Prasangka Peristiwa Yang Faktual Itu Bisa Bias Bisa Kabur Bisa Subjektif Nah Dari Peristiwa Ini Saja Dari Peristiwa Viva Apa Tempat Indonesia Menjadi Host Harusnya Dalam U20 Itu Kita Bisa Melihat Kualitas Calon-calon Presiden Yang Ternyata Mereka Dikuasai Oleh Prasangka Dan Celakanya Bapak Ibu Orang-orang Yang Dikuasai Prasangka Suatu Peristiwa Historis Bisa Dianggapnya Seperti Roman Roman Ini Artinya Zelek Roman Sejarah Itu Artinya Dilatar Belakangi Oleh Sejarah Tapi Pelaku Dan Alut Ceritanya Tidak Dilandasi Oleh Fakta Sejarah Jadi Kesannya Seperti Sejarah Tapi Di Dalamnya Itu Tidak Ada Nilai Sejarah Sekalipun Yang Diisi Adalah Kisah Fiksi Yang Imajinatif Seakan-akan Ini Merupakan Peristiwa Sejarah Saya Ambil Contoh Contohnya Adalah Candi Prambanan Bapak Ibu Pernah Candi Prambanan Itu Kalau Menurut Cerita Itu Candi Prambanan Itu Dibangun Cuma Semalam Baja Karena Permintaan Dari Rorojonggrang Kepada Bandung Pondokoso Nah Tapi Rorojonggrang Ini Tidak Cinta Dengan Bandung Ini Maka Ketika Bandung Pondokoso Ini Hampir Menyelesaikannya Dalam Menjelang Pagi Lalu Rorojonggrang Ini Punya Akal Bagaimana Supaya Jin-jin Demit-demit Yang Membangun Dari Candi Prambanan Ini Bisa Berakhir Maka Dia Memukul Lesung Ketika Dia Memukul Lesung Kemudian Ayam Tahu Ini Dianggapnya Ayamnya Ketipu Ayamnya Berkokok Ayamnya Berkok Maka Cincin Dan Demit-demit Yang Mangun Candi Prambanan Ini Kemudian Ketakutan Waduh Ini Sudah Berdekati Fajar Maka Mereka Pergi Maka Candinya Kurang Satu Bandung Panwoso Ini Marah Sekali Kan Makanya Roro Dikutuk Untuk Menggandikan Satu Candi Yang Belum Selesai Padahal Kalau dalam Sejarah Prambanan Ini Ternyata Bukan Satu Malah Bapak Ibu Dia Dibangun Oleh Raja Rakai Pikatan Tahun 850 Jadi Fakta Sejarahnya Ini Tidak Lagi Kelihatan Yang Dikenal Oleh Masyarakat Adalah Cerita Apa Candi Perabangan Dibangun Oleh Bandung Pondowoso Atas Perminta Roro Jograng Cuma Semalam Inilah Yang Dikenal Oleh Masyarakat Masyarakat Kita Senang Dengan Mitos Fakta Tentang Candi Perabanan Itu Dibangun Oleh Raja Rakai Pikatan Tidak Ada Yang Tahu Saya Yakin Bapak Ibu Pun Tidak Ada Ada Yang Tahu Tahunya Bandung Pondowoso Dan Seperti Itu Masalah Contoh Juga Masalah Kak Atah Ini Saya Ngomong Berdasarkan Fakta Bapak Ibu Boleh Bapak Ibu Cek Apalagi Kita Sekarang Ada Chat GPT Bapak Ibu Boleh Tanya Contohnya Kak Abah Kalau Ceritanya Dibangun Oleh Nabi Ibrahim Pertanyaannya Cerita Ini Apakah Dilandasi Oleh Dokumen Mana Bukti Sejarah Mana Kalau Ditanya Bukti Mereka Tidak Bisa Kenyataannya Abraham Tidak Pernah Mengunjungi Medinah Dia Juga Tidak Pernah Mendirikan Kaabah Di Mekah Jadi Kita Lihat Misalnya Catatan Dari Karen Armstrong A short Of History Tentang Islam Kaabah Resminya Dahulu Dipersembahkan Jadi Kaabah Itu Dulunya Adalah Miliknya Orang-orang Nabatean Nabatean Kalau Bapak Ibu Orang Nabatean Di Mana Kalau Kita Pergi Ke Israel Ke Petra Ini Dewa Orang Nabatean Dewa Hubal Di Dalam Kaabah Itu Ada 360 Berhala Yang Mewakili Hari-Hari Dalam Setahun Maka Yang Dikenal Oleh Masyarakat Adalah Orang Pergi Haji Itu Adalah Dalam Rangka Memenuhi Panggilan Dari Nabi Ibrahim Padahal Ini Dulunya Adalah Tempat Pemujani Berhal Persepsi Masyarakat Lebih Kuat Daripada Fak Sekarang Sekarang Kita Fokus Kepada Kematian Yesus Kenapa Yesus Yang Wafat Itu Kematiannya Di Perdepatkan Dipersoalkan Nah Karena Dalam Cerita Kematian Yesus Yang Menyebar Menjadi Mitos Itu Diselimuti Oleh Pengaruh Pemikiran Yunani Khususnya Gnostik Sisme Jadi Gnostik Ini Pada Zaman Duhuruk Pada Zaman Awal Kekrisenan Cukup Kuat Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Tahu Itu Kalau Membaca Surat Rasul Paulus Kepada Jema Adikuluse Itu Sebenarnya Rasul Paulus Sedang Melawan Gnostik Sisme Jadi Gnostik Itu Apa Si Gnostik Itu Dari Bahasa Yunani Pengetahuan Jadi Gnostik Ini Adalah Orang Yang Merasa Mendapatkan Pengetahuan Bukan Knowledge Seperti Kita Dapat Science Bukan Tapi Pengetahuan Ilahi Pengetahuan Sorgawi Nah Di Dalam Pemikiran Gnostik Itu Yang Dipengaruhi Oleh Filosofat Yunani Misalnya Plato Atau Platonisme Tubuh Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Cemar Jadi Tubuh Kita Ini Cemar Rendah Tidak Mulia Jadi Kenapa Si Yesus Ini Kematiannya Itu Dipersoalkan Jadi Kan Begini Masa Anak Allah Mengenakan Tubuh Ini Pertanyaannya Orang Gnostik Masakan Anak Allah Anak Allah Itu Kan Mulia Anak Allah Itu Kan Suci Masa Anak Allah Mengenakan Tubuh Maka Dalam Gnostik Mengatakan Dalam Peristiwa Penyalipan Itu Yesus Tidak Mengenakan Tubuh Karena Tubuh Itu Kan Kotor Tubuh Itu Kan Cemar Jadi Bagaimana Yesus Itu Ya Dia Mengenakan Bukan Tubuh Yang Sebenarnya Tapi Yesus Itu Mengenakan Tubuh Maya Tubuh Semuh Jadi Kesimpulannya Orang Gnostik Adalah Kelihatannya Saja Yang Disalipkan Adalah Yesus Padahal Bukan Nah Mulai Ketemu Masalahnya Itu Oh Ini Karena Aliran Karena Ini Bidat Karena Ini Ajaran Dari Gnostik Yang Mengatakan Bahwa Tampaknya Yang Disalip Adalah Yesus Padahal Realitanya Mereka Mengatakan Bukan Kenapa Bukan Karena Tubuh Itu Rendah Tubuh Itu Tidak Mulia Tubuh Itu Cemar Yesus Karena Anak Allah Tidak Mungkin Dia Mengenakan Tubuh Yang Cemar Nah Disinilah Mulai Muncul Kata Tubuh Maya Nah Ini Saya Tulis Dogetisme Jadi Disini Sebenarnya Tubuh Yang Semuh Jadi Yesus Itu Mengenakan Tubuh Yang Semuh Bukan Tubuh Yang Sesungguhnya Dari Tubuh Yesus Itu Tidak Mungkin Seperti Manusia Begini Tidak Mungkin Kalau Manusia Tentunya Tubuh Yang Akan Dicemari Oleh Apa Keberdosaan Yang Insani Tadi Nah Dari Gnostik Ini Lalu Diperkuat Oleh Ajaran Dogetism Jadi Dogetism Mengatakan Bahwa Yesus Dalam Inkarnasinya Tampak Seperti Manusia Tapi Sesungguhnya Yang Kelihatan Secara Indrawi Itu Hanyalah Ilusi Jadi Kita Sudah Menangkap Ada Dua Ajaran Gnostik Dan Dogetism Memperkuat Satu Dengan Yang Lain Lalu Dari Itu Muncul Sebuah Pemikiran Jadi Bila Dogetism Menempatkan Yesus Selaku Anak Allah Yang Mulia Kekal Ilahi Sehingga Tubuhnya Karena Bersifat Insani Dan Jasmani Dalam Pergemahnya Bergeser Bukanlah Diri Yesus Yang Sejujurnya Saat Terjadi Penyelit Oh Jadi Saat Disalibkan Itu Bukan Yesus Lalu Muncul Pemikiran Dari Gnosti Kedog Ketisme Itu Jadi Yang Disalibkan Pada Waktu Itu Adalah Orang Yang Diserupakan Atau Disimulasikan Disimulasikan Ini istilah yang Coba kita akrati Disimulasi Disembunyikan Jadi Kalau kita Lihat Pemikiran Itu Muncul Kenapa Saudara-saudara Kita Islam Juga Berkata Seperti Itu Namanya Agama Itu Tidak Kebal Dengan Pengaruh Pengaruh Pemikiran Maka Dapat Dikatakan Pemikiran Al-Quran Tentang Yesus Tentang Isa Yang Disalibkan Itu Dipengaruhi Oleh Doketismo Karena Itu Kemudian Dalam Quran Muncul Bahwa Yang Disalibkan Itu Bukanlah Isa Bukanlah Yesus Tetapi Pada Waktu Isa Itu Mau Ditangkap Allah Kemudian Menyerupakan Salah Seorang Muridnya Ada Dua Kemungkinan Dua Orang Muridnya Ini Satunya Adalah Simon Kirine Atau Yang Kedua Adalah Judas Lalu Isa Al-Masih Ini Dibawa Oleh Allah Kesorga Langsung Kesorga Tanpa Salib Langsung Naik Kesorga Nah Inilah Yang Berkembang Di Dalam Masyarakat Kita Nah Dari Hal ini Mari Kita Melihat Bahwa Paham Seperti Ini Dipengaruhi Gnostik Dan Ini Adalah Seorang Yang Bernama Baselides Bapak Nah Coba Baselides Ini Saya Kutip Bapak Ibu Bukan Tulisan Saya Bapak Ibu Bisa Melihat Tulisan Dari Van Ren Harta Dalam Bejana Pernyataan Baselides Terhadap Kematian Yesus Di Kayu Salib Dia Berkata Bukan Dia Yang Menderita Sengsara Melainkan Simon Seorang Dari Sirene Yang Terpaksa Menanggung Salibnya Sebagai Gantinya Orang Itu Disalibkan Akibat Kekeliruan Sebab Rupa Simon Telah Diubah Olehnya Agar Orang Mengira Bahwa Dialah Yesus Padahal Yesus Memakai Rupa Simon Berdiri Dekat Situ Sambil Mentertawakan Jadi Kalau kita Lihat Menarik Sekali Ini Baselides Ini Pada Abad Kedua Keempat Berarti Pemikiran Baselides Ini Menginspirasi Ayat Kur'an Yang Mengatakan Bahwa Yang Disalibkan Itu Bukanlah Yesus Tetapi Murid Ini Pernyataan Jelas Apa bedanya Ini Dengan Yang Ada Dalam Kur'an Sama Bukan Dia Yang Berita Sengsara Melainkan Simon Seorang Dari Sireni Yang Terpaksa Menanggung Salibnya Seperti Gantinya Orang Itu Disalibkan Akibat Kesilapan Dan Kekliruan Sebab Rupa Simon Telah Diubah Olehnya Agar Orang Mengira Bahwa Dialah Yesus Padahal Yesus Memakai Rupa Simon Berdiri Dekat Situ Sambil Mentertawakan Mereka Kalau Sudah Perhatikan Disitu Apa Menarik Bahwa Tulisan Ini Itu Selalu Yesus Suka Mentertawakan Nanti Kalau Sudah Membaca Injil Injil Gnostik Itu Seringkali Disebutkan Yesus Mentertawakan Kalau Dalam Alkitab Kita Tidak Pernah Yesus Tertawakan Tapi Kalau Dalam Injil Injil Gnostik Itu Selalu Aneh Yesus Itu Mentertawakan Mereka Kalau Orang Jawa Bilang Itu Ada Unsur Nenye Tertawa Sinis Nah Saudara Saudara Maka Dari Sini Kita Lihat Bahwa Siapakah Murid Yang Diserupakan Itu Disebutkan Adalah Simon Lalu Disini Disebutkan Yesus Mentertawakan Para Prajurit Yang Salah Menangkap Dan Menyalipkan Simon Dari Kiri Jadi Alasannya Kenapa Allah Menyerupakannya Simon Allah Menyerupakan Simon Adalah Untuk Melepaskan Yesus Dari Bahaya Kemal Jadi Allah Ini Sayang Kepada Isalmasi Kepada Yesus Sehingga Allah Ini Bersedia Untuk Menyelamatkan Yesus Dengan Cara Menyerupakan Wajah Orang Lain Menjadi Wajahnya Yesus Dan Yesus Yang Selamat Ini Menjadi Sebuah Pertanyaan Penting Kalau Allah Ini Menyerupakan Wajah Orang Lain Untuk Menyelamatkan Yesus Lalu Disini Muncul Sebuah Pertanyaan Besar Allah Seperti Itu Apakah Karakter Yang Terpuji Kalau Allah Itu Menyerupakan Wajah Orang Lain Demi Menyelamatkan Orang Yang Dia Kasihi Berarti Kan Orang Ini Mengorbankan Orang Yang Tidak Bersalah Ini Menjadi Masalah Yang Mendasar Allah Kok Tidak Bermoral Masalah Demi Menyelamatkan Yesus Harus Mengorbankan Orang Lain Ini Masalah Besar Lalu Kita Mencoba Melihat Salah Satu Pandangan Dari Salah Satu Aliran Islam Yaitu Ahmadiyah Kalau Ahmadiyah Mengatakan Bapak Yesus Disalimkan Yesus Disalimkan Tapi Ia Tidak Wafat Alias Yesus Itu Pingsan Atau Lebih tepat Bahasanya Kita Mati Suri Lalu Setelah Di Dalam Kupur Yesus Ini Siuman Nah Siuman Dia Kemudian Dorong Batunya Dia Tunjukkan Kepada Murid-murid Saya Ini Bangkit Padahal Dia Tidak Bangkit Dia Hanya Bangun Dari Siuman Dia Bangun Dari Mati Suri Lalu Disitulah Yesus Pergi ke India Mencari orang Suku-suku Israel Yang terhilang Lalu Namanya diganti Menjadi Yus Asaf Nah Yus Asaf Ini Dikatakan Menikah Dengan Maria Mempunyai Anak-anak Dan Kemudian Sampai Umur 120 Tahun Dan Inilah Makam Yesus Di Serinaga Inilah Makam Yus Asaf Banyak Orang Datang Kesini Untuk Persiara Ke Makam Yesus Makam Yus Asaf Di Serinaga Sampai Seperti Itu Bapak Kalau Saya Sebenarnya Gampang Menikah Pemikiran Ini Apakah Punya Bukti Historis Kalau Bukti Historis Boleh Enggak Itu Dipongkar Oleh Para Ahli Untuk Diteliti Kebenarannya Diteliti DNA Nggak Ada Yang Memperbolehkan Tidak Boleh Dipongkar Padahal itu Sebenarnya Kalau dibongkar Lebih Bagus Untuk Membuktikan Apakah Itu Fiktif Nah Kenapa Karena Kembali Ahmadiyah Itu Berpegang Pada Surat Ali Imran Fasal 3 50 Di sana Kita Menjumpai Bahwa Allah Mewafatkan Yesus Mutawafika 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 Ini Diterjemahkan Mengambil Jadi Artinya Tidak Mewafatkan Kalau Di dalam Quran Yang Di Bahasa Malaysia Itu Disebutkan Mewafatkan Mematikan Tapi Kata Mutawafika Itu Artinya Mengambil Jadi Yesus Allah Tidak Mewafatkan Yesus Mulai Muncul Cerita Tentang Yus Asal Jadi Aneh Sekali Dalam Kehidupan Ini Banyak Sekali Orang Membangun Mitos Mitos Cerita Cerita Fiktif Seakan Akan Itu Kisah Sejarah Seakan Akan Itu Merupakan Peristiwa Faktual Nah Mari kita Memperdalam Masalah Ini Jadi Kalau kita Lihat Bahwa Pemikiran Ahmadiyah Yang mempercayai Bahwa Yesus Itu Tidak Wafat Tapi Dia Itu Bangun Dari Mati Suri Jadi Itu Sepertinya Dipengaruhi Oleh Aliran Yang Namanya Ebionit Nah Ebionit Itu Arafia Miskin Jadi Menurut Pemikiran Ebionit Yesus Itu Hanya Manusia Biasa Yesus Anak Dara Anak Maria Dan Yusuf Anak Perawan Dari Dulunya Maria Dan Yusuf Lalu Menurut Pemikiran Ebionit Yesus Ini Diangkap Ala Menjadi Anak Ala Waktu Ia Dibabas Nah Ini Yang Disebut Dengan Adoption Jadi Ketika Yesus Dibabas Kan Kita Membaca Dalam Alkitab Maka Langit Terbuka Kemudian Terdengar Suara Yang Berkata Dan Seekor Burung Mertati Hingga Di Atas Bahunya Dan Disitu Ada Terdengar Suara Inilah Anak Yang Kukasih Kepadanya Aku Bergenana Ketika Ala Berkata Inilah Anak Yang Kukasih Disitu Ala Sedang Mengadopsi Yesus Ini Sebut Dengan Adoption Jadi Ebionit Mengatakan Yesus Sejak Awal Bukan Allah Tapi Hanya Manusia Bias Nah Kaum Ebionit Inilah Yang Mempengaruhi Pemikiran Yang Ada Di Dalam Al-Quran Yesus Itu Disebut Kalimah Tulung Bisa Membuat Mujisa Bisa Membangkitkan Orang Mati Bisa Membuat Burung Dari Tanah Tapi Dia Bukan Allah Yesus Itu Cuma Manusia Biasa Manusia Biasa Yang Dianggap Oleh Allah Menjadi Anaknya Yaitu Namanya Adoptionis Ini Mencoba Mari Kita Berani Bapak Ibu Boleh Berpikir Yang Lebih Kritis Jangan Mengatakan Ini Pemikiran Yang Begini Coba Dibuktikan Pemikiran Bagaimana Dan Ini Ternyata Berasal Dari Sejarah Bisa Kita Lacak Aliran Ebionit Nah Sekarang Untuk Membuktikannya Bagaimana Jadi Disini Kalau Kita Perhatikan Jadi Ada Satu Tuduh Bahwa Yang Disalipkan Itu Bukan Yesus Kita Bisa Melihat Dari Surat Anisa Surat Anisa Kalau Bapak Ibu Buka Di Google Juga Bisa Surat Anisa S157 Nah Ini Juga Kelihatan Sekali Nah Karena Itu Untuk Membantah Ini Adalah Kita Mencoba Belajar Dari Apa Yang Dikatakan Doktor Frederick Sugib Dia Berkata Begini Sangat penting Untuk Memahami Bahwa Ex Saktor Mortis Kepala Pasukan Yang bertanggung jawab Untuk penyalipan Dan Quaternion Jadi Ini Ada Ex Saktor Mortis Dan Yang Kedua Quaternion Para Prajurit Yang Melaksanakan Penyalipan Orang Yang Melakukan Eksekusi Itu Semua Dibuktikan Orang Orang Yang Ahli Dalam Memastikan Kematian Dari Penyalipan Karena Apa Orang Romawi Sudah Terbiasa Ribuan Kali Melakukan Penyalipan Kepada Orang Orang Yang Dianggap Musuh Negara Jadi Mereka Ngerti Ini Pura-pura Mati Atau Mati Sungguhan Ataukah Ini Tidak Mati Mati Dia Tahu Antara Ex Saktor Mortis Dan Quaternion Itu Jelas Sekali Orang Yang Ahli Dalam Memastikan Kematian Dari Penyalipan Ini Saya Mengutir Dari Sini Bapak Ibu Ini Bukan Kata-kata Saya The Crucifision Of Jesus Forensic Inquiry Forensic Jadi Untuk Membantai Ini Baca Ini Nah Kita Ya Orang Mau percaya Silahkan Tapi kan Kita Ini Adalah Orang Yang Di Bekali Oleh Tuhan Kemampuan Kritis Dasarnya Apa Kan Kita Juga Boleh Mengatakan Kami Punya Dasar Yaitu Bahwa Orang Orang Yang Ahli Di Dalam Memastikan Kan Sudah Jelas Bagaimana Ini Sudah Jelas Kamu Kok Bisa Bantai Tadi Saya Katakan Seandainya Salah Tangkap Anggap Itu Salah Tangkap Jadi Yang Disalim Bukannya Yesus Tapi Salah Seorang Yang Diserupakan Oleh Allah Apakah Simon Dari Kirini Apakah Judas Eskarior Gampangnya Bikin Seandainya Orang Itu Salah Tangkap Katakan Saudara Kita Yang Ditangkap Salah Tangkap Saudara Dan Saya Yang Disalim Apakah Saudara Dan Saya Akan Diam Apa Yang Saudara Katakan Kalau Saudara Tidak Bersalah Tiba-tiba Saudara Ditangkap Jawabannya Mudah Kita Tidak Akan Pernah Relah Untuk Mati Mening Mening Gantikan Yesus Si korban Yang Salah Tangkap Tadi Akan Menyatakan Penolakan Dan Kemarahannya Karena Dia Bukan Terdakwah Atau Terhukum Yang Sebenarnya Jadi Harusnya Waktu Ditangkap Itu Yesus Itu Mencacimaki Saya Bukan Saya Bukan Saya Saya Ini Bukan Saya Ini Adalah Murid Kamu Salah Tangkap Tapi Tetap Kamu Kurang Kira-kira Kata-kata Yang Mulai Tidak Haruan Tapi Yang Terjadikan Tidak Demikian Sebaliknya Di Dalam Peristiwa Salib Kita Menjumpai Pernyataan Yang Dan Kata-kata Yang Begitu Agung Dan Kita Mengenal Itu Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Kalau Salah Tangkap Harusnya Bukan Begitu Bapak Hukum Mereka Sebab Mereka Ini Orang-orang Yang Jalim Yang Menangkap Orang Semena-mena Lalu Juga Ada Kisah Menarik Yang Menyentuh Hadi Seorang Penjahat Yang Disalibkan Yesus Di Sebelah Kananya Berkata Yesus Ingatlah Akan Aku Apabila Engkau Datang Sebagai Raja Lalu Yesus Berkata Sesungguhnya Hari Ini Juga Engkau Akan Ada Bersama-sama Dengan Aku Di Dalam Firdaus Karena Itu Dalam Peristiwa Kematian Yesus Pada Hari Jumat Disebutkan Jumat Agung Jumat Mulia The Great Friday Karena Dalam The Great Friday Kita Mendengar Kata-kata Yesus Yang Penuh Dengan Pengampunan Kata-kata Yang Penuh Dengan Kebijaksanaan Kata-kata Yang Penuh Dengan Anugerah Dan Kemurah Udah Jelas Bapak Bahwa Teori Yang Dikatakan Menyangkal Bahwa Yang Ditangkap Bukan Yesus Yang Disaliman Yesus Sudah Runtuh Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Yang Tidak Bisa Dibantah Perkata Percakapan Yesus Dengan Ibunya Tadi Tadi Sore Saya Mengunjungi Seorang Ibu Karena Anaknya Itu Di Penjara Nah Kasian Bapak Ibu Anak Ini Di Penjara Bisa Karena Salahnya Tapi Juga Karena Kekejaman Dari Pimpinannya Saya Tidak Menceritakan Masalahnya Tapi Saya Lihat Ibu Ini Pada Rumahnya Di Ambon Anaknya Di Penjara Di Bandung Dia Ikuti Dampingi Proses Anaknya Mulai Tanggal 9 Desember Sampai Sekarang Anaknya Di Penjara Dia Temani Dia Tinggalkan Bandung Apa Yang Maksud saya Katakan Cinta Seorang Ibu Kepada Anak Itu Luar Biasa Sebab Ibu Itu Tahu Persis Apa Yang Terjadi Pada Diri Anaknya Dan Di Dalam Salib Ini Kita Bisa Melihat Percakapan Yesus Dengan Ibunya Ketika Yesus Melihat Ibunya Dan Murid Yang Dikasihnya Di Sampingnya Berkatalah Ia Kepada Ibunya Ibu Inilah Anakmu Yesus Tahu Bahwa Dia Akan Meninggal Jadi Dia Mempercayakan Kepada Yohanes Ibu Ini Anakmu Sambil Matanya Melihat Yohanes Lalu Di Yohanes 19 E27 Menyatakan Kemudian Katanya Kepada Murid Muridnya Inilah Ibu Dan Sejak Saat Murid Menerima Dia Di Dalam Rumah Maka Kita Bisa Lihat Dalam Konteks Percakapan Antara Yesus Dengan Ibunya Dan Juga Dengan Yohanes Kalau Ibu Ini Bapak Ibu Dia Tidak Bisa Salah Tangkap Orang Orang Yang Mengajarkan Bahwa Isal Masih Diserupakan Dan Kemudian Digantikan Oleh Wajah Orang Lain Dia Lupa Bahwa Ada Seorang Ibu Yang Hadir Di Dalam Penyalipan Yesus Nah Ini Ibunya Lupa Bahwa Ibunya Adalah Orang Yang Paling Mengenal Keadaan Dari Anak Ibu Itu Tahu Apakah Ini Anak Yang Sesungguhnya Atau Anak Yang Diserupakan Dia Tahu Dengan Nalar Yang Sehat Dengan Nalar Yang Biasa Kita Sudah Tahu Bahwa Yang Disalipkan Ini Bukan Yang Diserupakan Memang Ini Adalah Yesus Nah Lalu Ada Kesaksian Prajurit Nah Ini Bayang Prajurit Yang Bukan Teman Bapak Ibu Pada Saat Yesus Wafat Setelah Dia Wafat Seorang Dari Antara Prajurit Menikam Lambungnya Dengan Tombak Dan Segera Mengalir Keluar Darah Dan Lalu Menarik Bahwa Prajurit Ini Kemudian Memberi Kesaksian Dia Berkata Injil Yohanes Mencadat Dan Orang Yang Melihat Hal Itu Sendiri Yang Memberikan Kesaksian Ini Dan Kesaksian Benar Dan Ia Tahu Bahwa Ia Mengatakan Kebenaran Supaya Kamu Juga Percaya Dia Berkata Apa Sungguh Dia Anak Allah Karena Dia Melihat Kematian Yang Luar Biasa Kematian Yang Menggoncangkan Semesta Kematian Yang Tidak Seperti Biasa Orang Ini Mengatakan Sungguh Orang Ini Anak Al Bagaimana Orang Masih Tidak Yakin Saudara Saudara Maka Kita Bisa Melihat Tadi Catatan Kepala Pasukan Roma Ketika Kepala Pasukan Melihat Apa Yang Terjadi Ia Memuliakan Allah Katanya Sungguh Orang Ini Adalah Orang Benar Pertanyaannya Apakah Mungkin Seorang Yang Terhukum Yang Keliru Disalipkan Mampu Memperlihatkan Tindakan Dan Kelakuan Yang Begitu Luar Biasa Menghadapi Kematian Yang Begitu Mengeri Kepala Pasukan Memberi Ujian Sebagai Orang Benar Dan Memulia Saudara Saudara Catatan Catatan Memperkuat Bahwa Kematian Yesus Itu Bukan Fiksi Kematian Yesus Adalah Sesuatu Yang Faktual Dokumen Dokumen Yang Memperkuat Itu Jelas Tinggal Persoalannya Kenapa Itu Mempersoal Tadi Disana Ada Pengaruh Ajaran Tetapi Di balik Itu Boleh Saya Katakan Menjelang Saya Mengakhiri Kulian Saya Ya Karena Tahu Bahwa Kematian Yesus Itu Adalah Untuk Penebusan Dosa Dengan Menyangkal Yesus Ini Wafat Maka Juga Menyangkal Penebusan Dosa Supaya Orang Supaya Orang Tidak Menerima Penebusan Dosa Supaya Orang Tidak Menerima Yesus Sebagai Sang Penebus Dosa Padahal Konsep Penebusan Dosa Itu Ada Di Dalam Konteks Yang Kalau Diambil Misalnya Ketika Abraham Atau Ibrahim Mempersembahkan Anak Dan Kita Tahu Bapak Ibu Yang Dikorbankan Itu Ternyata Bukan Anaknya Yang Akhirnya Dikorbankan Adalah Hewan Penggang Kalau Alkitab Menyebut Dengan Nama Ishak Lalu Saudara-saudara Kita Menyebutkan Nama Ismail Nanti Boleh Saya Sebutkan Nanti Bapak Ibu Tolong Baca Surat Al-Safat Surat Al-Safat Ayat 100 Sampai Dengan 101 Bapak Ibu Baca Dan Disana Tidak Ada Satu Katapun Nama Ismail Tidak Ada Lebih Banyak Kata Sebelum Dan Sesudahnya Adalah Kata Ishak Tetapi Perlu Dihingat Bahwa Nanti Yang Dijadikan Korban Bukan Ishak Tetapi Kambing Domba Pengganti Karena Itu Di Dalam Bahasa Ibrani Disebutkan Adonai Cireh Tuhan Menyediakan Kambing Atau Domba Yang Menggantikan Itulah Lambang Simbol Dari Pengorbanan Kristus Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Karena Itu Kita Harus Melihat Bahwa Saksi Mata Itu Lebih Berharga Dibandingkan Pendapat Orang Dengan Asumsi Atau Pemikiran Saya Mengutip Ini Dalam Bahasa Latin Dan Sangat Sulit Membacakannya Tapi Saya Sudah Cek Cara Artinya Yaitu Dia Berkata Seorang Bernama Plautus Mereka Yang Hanya Mendengar Berbicara Tentang Apa Yang Mereka Dengar Tetapi Mereka Yang Melihat Mengetahui Perincian Mereka Yang Mendengar Berbicara Tentang Apa Yang Mereka Dengar Tapi Mereka Yang Melihat Saksi Mata Mengetahui Perincian Karena Itu Kata Saksi Mata Menjadi Kata Penting Oleh Karena Itu Ijinkan Saya Mengajak Bapak Ibu Melihat Dari Firman Tuhan Kata Saksi Mata Yaitu Di Dalam Surat Satu Yohanes Fasal Yang Pertama Ayat Satu Satu Yohanes Fasal Satu Ayat Satu Apa Yang Telah Ada Sejak Semula Yang Telah Kami Dengar Yang Telah Kami Lihat Dengan Mata Kami Yang Telah Kami Saksikan Yang Telah Kami Rabah Dengan Tangan Tangan Kami Tentang Firman Hidup Itulah Yang Kami Tuliskan Kepada Kami Poin Pentingnya Di Sini Apa Yang Ada Sejak Semula Yang Telah Kami Dengar Kami Lihat Dengan Mata Kami Yang Telah Kami Saksikan Dan Yang Telah Kami Rabah Dengan Tangan Kami Tentang Firman Hidup Itulah Yang Kami Tuliskan Kepada Kami Ujung Dari Mengapa Orang Itu Mencoba Mengaburkan Kematian Yesus Adalah Supaya Manusia Tidak Datang Kepada Yesus Sebagai Penepus Dosa Mereka Ingin Supaya Orang Menjauhkan Dari Karya Keselamatan Allah Di Dalam Kematian Dan Ketangkitan Yesus Dan Itu Merupakan Ajaran Yang Serius Berbahaya Karena Menghalang Halang Karya Keselamatan Allah Di Dalam Penepusan Kristus Tuhan Memberkati Dan Tuhan Menolong Dan Kita Akan Masuk Di Dalam Diskus Terima kasih Pak Bambang Jadi Begitu seru Ternyata Bukan Tidak Ada Alasan Bukan Mungkin Orang Mungkin Nggak Ngarang-ngarang Sepenuhnya Tetapi Memang Ada Latar Belakang Sejarah Yang Membuat Tulisan-tulisan Pendapat Itu Seperti Demikian Begitu Tetapi Tentunya Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Firman Tuhan Kalau Nggak Salah Paulus Nulisnya Di Korintus Jika Andai Kata Yesus Tidak Dibangkitkan Maka Siasialah Kepercayaan Kamu Dan Siasialah Pemberitaan Kami Maka Itu Menjadi Satu Dasar Yang Sangat Penting Yesus Itu Benar-benar Mati Dan Bangkit Di Ayat Selanjutnya Jika Yesus Tidak Dibangkitkan Maka Kamu Tetap Hidup Di Dalam Dosa Tapi Karena Yesus Itu Bangkit Maka Kita Tidak Tetap Hidup Di Dalam Dosa Kita Bapak Ibu Boleh Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Malam Hari Ini Bapak Ibu Boleh Tuliskan Chat Pertanyaan Atau Materi Diskusi Silahkan Bapak Ibu Boleh Atau Mungkin Ada Yang Mau Mengajukan Pertanyaan Langsung Begitu Ya Kalau Bapak Ibu Mau Menanyakan Langsung Kepada Bapak Bambang Boleh Raise Hand Dan Kita Persilahkan Begitu Ya Silahkan Bapak Ibu Kita Akan Mendiskusikan Ya Pak Saya Boleh Tanya Ya Pak Sambil Menunggu Bapak Ibu Yang Lain Juga Kalau Apa Ya Waktu Itu Kok Banyak Paham Seperti Itu Ya Kayak Tadi Kan Ada Genosis Genosis Aduh Namanya Susah Panget Doket Sem Begitu Ya Apa Ya Kok Bisa Bisanya Gitu Ya Di Masa Itu Berkembang Pemahaman Seperti Itu Gitu Ada Satu Trigger Trigger Gitu Atau Ada Kelompok-kelompok Yang Sengaja Membangkitkan Atau Gimana Gitu Pak Jadi Kalau Kita Lihat Itu Sesuatu Yang Wajar Ya Seperti Pada Zaman Sekarang Pun Juga Selalu Muncul Pemikiran Pemikiran Nah Kalau Zaman Sekarang Ada Pemikiran Materialisme Hedonisme Kan Juga Sama Itu Kan Juga Salah Satu Filsafat Dan Perlu Diketahui Bahwa Pada Abad Pertama Dimana Kekristenan Itu Lahir Itu Kekristenan Lahir Dalam Konteks Waktu Itu Pengaruh Filsafat Yunani Itu Kuat Sekali Jadi Kita Tahu Bahwa Filsafat Yunani Itu Mendunia Apakah Itu Pemikiran Dari Socrates Aristoteles Plato Dan Plato Adalah Salah Satu Filsup Yang Sangat Berpengaruh Nah Pengaruh Pengaruh Itu Luar Biasa Nah Karena Itu Pengaruh Luar Biasa Lalu Ada Pemikiran Dari Yudaisme Lalu Terjadi Dialog Jadi Ada Yudaisme Dengan Filsafat Yunani Karena Itu Kalau Kita Lihat Alkitab Kita Ada Yang Namanya Versi Septu Akhinta Para Bapak Ibu Dengar Ya Versi Yunani Septu Akhinta Yang Disebut LX 70 LX Nah Itu Contohnya Bahwa Alkitab Bahasa Ibrani Diterjemahkan Kedalam Bahasa Yunani Jadi Dari Sana Kita Bisa Lihat Pengaruh Yunani Luar Biasa Jadi Dengan Kata Lain Karena Pada Waktu Bahasa Yunani Juga Menjadi Bahasa Internasional Nah Itu Sebabnya Injil Injil Ditulis Dalam Bahasa Yunani Karena Itu Adalah Bahasa Internasional Seperti Sekarang Bukan Orang Itu Kedalam Macem-macem Bahasa Tapi Orang Akan Untuk Bahasa Ilmiah Kedalam Bahasa Inggris Karena Bahasa Inggris Adalah Bahasa Internasional Nah Kalau Bahasa Mandarin Bahasa Korea Ya Itu Dianggapnya Bahasa Asing Tapi Inggris Bukan Bahasa Asing Bahasa Internasional Nah Nanti Kita Berkembang Itu ya Dari Bahasa Yunani Menjadi Bahasa Internasional Setelah Itu Yunani Kala Kemudian Dipakai Bahasa Bahawatin Bahawatin Menjadi Bahasa Internasional Seperti Itu Jadi Peradaban Itu Terus Berkembang Nah Dengan Perubahan Atau Bahasa Tertentu Menjadi Bahasa Internasional Maka Toko-toko Di Dalam Bangsa Itu Atau Budaya Itu Akan Menyampaikan Ide-idenya Nah Kekristina Tidak mudah Diterima Karena Itu Ide Filsafat Yunani Lebih Kuat Jadi Gnostik Itu Kan Mengatakan Filsafat Yunani Lebih Kuat Daripada Kekristina Contohnya Kalau kita Lihat Pemikiran Bahkan Awal Dari Trinitas Sangat Dipengaruhi Oli Filsafat Yunani Misalnya Origenes Origenes Nah Origenes Itu dipengaruhi Oli Filsafat Plato Dia mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Ala Kedua Lalu Roh Kudus Itu Adalah Ala Ketiga Jadi Bentuknya Hierantis Kenapa Hierantis Karena Ala Itu Yang Paling Tinggi Maka Yang Paling Bawa Ini Lebih Dekat Dengan Materi Roh Kudus Lebih Dekat Dengan Materi Itu Konsep Berpikir Filsafat Yunani Jadi Wajar Karena Bahasa Yunani Pada Waktu Itu Namanya Humanisme Juga Berkembang Kita Tahu Bahwa Alexander Agung Itu Dia Membawa Pengaruh Membawa Pemikiran Pemikiran Yunani Kepada Daerah Daerah Taklukannya Seperti Itu Nah Kalau Kita Sekarang Sangat Dipengaruhi Oleh Pemikiran Global Apakah Yang Banyak Di Amerika Apa Yang Di Amerika Kita Ambil Bahkan Gerija-gerija Beribadah Pun Pake Gaya Amerika Coba Perhatikan Kita Dipengaruhi Budaya Timur Tengah Kita Banyak Dipengaruhi Oleh Yang Apa Yang Di Amerika Kita Ambil Musik Musiknya Kita Ambil Dari Itu Wajar Karena Inggris Sebagai Bahasa Internasional Nah Damali Ini Amerika Sebagai Orang Pengguna Bangsa Yang Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Paham Itu Wajar Bajar Seperti Itu Paham Yang Beredar Begitu Ya Oke Terima kasih Pak Ada Satu Pertanyaan Dari Pak Amran Saya Pernah Dengar Bahwa Isa Dan Yesus Itu Pribadi Yang Berbeda Seperti Silsilah Karya Ajaran Tempat Lahir Begitu Ya Kenapa Saudara-saudara Muslim Menyamakan Dan Membuat Menjadi Olokan Hingga Tidak Mengakui Kematian Yesus Kenapa Mereka Kepo Banget Dengan Kekristenan Begitu Pertanyaannya Pak Apakah Isa Dan Yesus Itu Sama Gitu Ya Jadi Kalau Kita Membaca Dengan Teliti Ya Ada Samanya Tapi Ada Juga Tidak Samanya Misalnya Isa Itu Kalau Yesus Itu Lahir Di Mana Di rumah Di rumah Katanya Kandang Tapi Sepertinya Bukan Kandang Rumah Yang Dipakai Menjadi Kandang Karena Biasanya Kandang Dan rumah Itu Pada Zaman Dulu Jadi Satu Tapi Tidak Nyampur Tapi Kalau Menurut Quran Isa Itu Lahir Di rumah Lahir Di bawah Pohon Kurma Jadi Isa Itu Lahir Di bawah Kurma Nah Di bawah Lahir Pohon Kurma Itu Isa Itu Waktu Kecil Dia sudah Bisa Ngomong Karena Itu Ketika Isa Lahir Lalu Dia ngomong Dengan Pohon Kurma Tundukkanlah Dahanmu Supaya Ibuku Dapat Memetik Buahmu Lalu Dahannya Pohon Kurma Lalu Ikut Tundukkan Lalu Mariam Ini Ngambil Buahnya Lalu Magam Satu Lalu Yang Kedua Isa Ini Sepertinya Menjadi Orang Yang Membanta Ucapan Yesus Jadi Kalau Yesus Berkata Bahwa Dia Aku Dan Bapak Adalah Satu Yohana 10 30 Maka Isa Berkata Jangan Mengatakan Bahwa Allah Itu Jangan Mengatakan Aku Ini Adalah Allah Jadi Dia Sepertinya Dipakai Untuk Membanta Ucapan Yesus Yang Ada Di Dalam Allah Lalu Yang Ketiga Soal Kematian Kematiannya Isa Itu Tidak Mati Isa Itu Diserupakan Lalu Naik Ke Surga Jadi Karena Itu Orang Islam Bingung Jadi Isa Itu Sekarang Di Sorga Jadi Apa Ya Tanpa Penyalipan Langsung Naik Kalau Dalam Kekristenan Itu Langsung Mengalami Kenaikan Kesorga Tanpa Salim Tapi Juga Ada Kata-kata Yang Sama Misalnya Quran Mengatakan Isa Adalah Jalan Yang Lurus Mengingatkan Kita Akan Kata-kata Yesus Akulah Jalan Kebenaran Dan Yang Kedua Surah Fasal 3 Alim Imran Ayat 45 Mengatakan Isa Masih Adalah Lahir Dari Hal 5 Bapak Ibu Boleh Cek Kalau Ngomong Begini Kita Cari Di Google Supaya Kita Senantiasa Meng Cross Cross Cek Misalnya Juga Kata-kata Isa Masih Anak Mariam Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhir Kata-kata Yang Sama Seperti Injil Matius Fasa 28 Kepadaku Telah Diberikan Sekala Kuasa Di Sorka Dan Tidih Silahkan Bapak Ibu Apakah Ada Pertanyaan Yang Lain Tentang Kematian Jadi Kalau Kayak Tadi Jadinya Kalau Disebut Isa Dan Yesus Itu Data-datanya Beda Ada Yang Beda Ada Yang Sama Jadi Kalau Gitu Kita Bisa Sebut Sama Bisa Beda Jadi Begini Jadi Kalau Kita Lihat Sumber Dari Al-Quran Itu Kebanyakan Dari Dokumen Dokumen Gnostik Gnostik Itu Baru Muncul Sekitar Abad Ketiga Masih Abad 300 Tahun 300 Abad Ketiga Betul Jadi Karena Itu Untuk Menentukan Alkitab Itu Standarnya Jelas Kanon Alkitab Yang Kita Punya Perjanjian Baru Itu Harusnya Semuanya Dibawa Tahun 100 Misalnya Injil-Injil Itu Ditulis Tahun 40 Dan 50 Surat-surat Rasul Paulus Itu Ditulis Pada Tahun 50 60 Injil Yohanes Wahyu Itu Sekitar Tahun 90 Tapi Injil Gnostik Itu Semuanya Di Nah Islam Islam Itu Lahir Pada Abad Ketujuh Nah Perlu Diketahui Bahwa Di Mekah Dan Medina Disitulah Aliran-aliran Kekristianan Itu Hidup Mengapa Hidup Karena Misalnya Kasus Arius Arius Itu Menentang Ketuhanan Yesus Jadi Mengatakan Yesus Diciptakan Itu Adalah Arius Maka Dalam Konsili Nekia Jadi Kita Tahu Nekia Tahun 381 325 Nekia Itu 325 Konstantinovel Itu 381 Jadi Tepatnya Abad keempat Maka Kaisar Konstantin Dalam Persidangan Mengambil Keputusannya Bersama Dengan Pemimpin Gereja Bahwa Menerima Ajaran Athanasius Yang Mengajarkan Tentang Trinitas Perikoresis Lalu Menentang Trinitas Yang Diajarkan Oleh Arius Nah Kalau Kaisar Mengatakan Menentang Maka Konsekuensinya Politik Siapa Yang Melawan Ajaran Resmi Gereja Dianggapnya Sebagai Bidat Sesat Yang Boleh Ditangkap Dan Dibun Maka Mereka Larinya Kemana Mereka Larinya Ke Muka Karena Itu Aliran 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 Kekrisna Itu Hidup Subur Di Mekah Dan Medin Karena Tempat Itu Pada Zaman Itu Tempat Tempat Yang Paling Sunyi Dan Paling Aman Jadi Dengan Demikian Bisa Kita Lihat Background Pada Waktu Penulisan Alkitab Kisah Apa Kejadian Di Sekitar Mereka Belum Tunggu Gnostis Gnostis Gnostik Gnostik Tidak Bisa Tunggu Dalam Kekrisnan Akhirnya Ditolak Oleh Kekrisnan Dalam Tulisan Rasul Paulus Dalam Tulisan Para Rasul Itu Semuanya Menolak Akhirnya Mereka Tidak Bisa Hidup Lalu Mereka Membentuk Komunitas Komunitasnya Mereka Usahakan Itu Tidak Berada Di Pusat Pusat Inti Kekrisnan Jadi Kita Tahu Bahwa Pusat Pusat Kekrisnan Itu Adalah Antugia Kemudian Konstantinovel Turki Alexandria Empat Jerusalem Ini Adalah Dulunya Pusat Pusat Kekrisnan Yang Kuat Seperti Itu Jadi Karena Itu Kalau Di Dalam Apa Ya Percakapan Atau Yang Sifatnya Perdebatan Ilmiah Jadi Kita Gampang Cukup Mintalah Bukti Historis Dan Sejauh Ini Anda Boleh Tanya Di Chat GPT Maaf Maaf Saya Praktekan Pakai GPT Boleh Pak Amran Masih Penasaran Lagi Pak Nabi di Quran Mayoritas Orang Yahudi Atau Orang Israel Kecuali Muhammad Dari Arab Mereka Memakai Nama Yang Sama Dengan Cerita Yang Beda Dengan Alkitab Jadi Kalau Nabi Nabi Tersebut Dikeluarkan Dari Quran Makin Tipis Quran Mereka Bisa Menerima Firman Jadi Buku Quran Tetapi Tidak Bisa Menerima Firman Menjadi Manusia Mungkin Bapak Ada Tanggapan Pak Jadi Di Dalam Teologi Islam Firman Itu Ada Dimana Firman Itu Ada Di La Ol Malfus La Ol Malfus L A W Ol Malfus M-A-H F-U-J Malfus Firman Itu Ada Di Al Malfus Lalu Dibisikkan Kepada Seorang Yang Sebenarnya Disebutkan Berulang Kali Berkaya Menyebutkan Bukan Saya Buta Huruf Mari Kita Mencoba Memikirkannya Dengan Lebih Terdas Dan Gering Bagaimana Sebuah Kalimat Disampaikan Kepada Orang Yang Buta Saya Sebagai Dosen Mengajar Mahasiswa Yang Tidak Buta Huruf Itu Seringkali Sarah Tulis Memimbing Mahasiswa Untuk Membuat Tulisan Benar Itu Butuh Waktu Panjang Itu Orang Yang Perpendidikan Lalu Bagaimana Mungkin Firman Yang Di Alma Fusi Itu Dapat Ditangkap Dengan Baik Kalau Seorang Ini Bukan Yang Kedua Poin Utamanya Bukan Disitu Poin Utamanya Adalah Di Dalam Teologi Kekrisnan Firman Hal Limatullah Itulah Yang Menjadi Manusia Firman Telah Menjadi Manusia Hologos Sak Ejen Firman Itu Menjadi Daging Dan Tinggal Di Antara Kita Dan Kita Melihat Kemuliaannya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penukasi Karunia Dan Kebenaran Jadi Disana Kita Bisa Melihat Bahwa Firman Itu Baru Firman Ketika Dia Menjadi Manusia Kalau Firman Tertulis Itu Selalu Terbatas Bahasa Manusia Itu Sangat Terbatas Seperti Itu Apakah Ada Pertanyaan Yang Lain Untuk Ibu Masih Ada Yang Penasaran Lagi Jadi Kita Malam Hari Ini Mencoba Melihat Dari Sisi Yang Lain Begitu Ya Background Sejarah Juga Sehingga Kita Mungkin Bukan Bukan Lebih Ke Arah Oh Ini Salah Atau Bagaimana Tapi Kita Mencoba Melihat Itu Secara Lebih Komprehensif Begitu Sehingga Kita Mempunyai Pemahaman Yang Ini Sambil Contoh Saya Menggunakan Cet CPT Misalnya Saya Tanya Kepada Cet CPT Apakah Yang Membangun Contohnya Yang Membangun Keabah Itu Adalah Jawabannya Seperti Ini Apakah Terlihat Bapak Bisa Bisa Coba Baca Tidak Ada Bukti Sejarah Yang Mas Abrah Membangun Keabah Walaupun Dikatakan Dalam agama Keabah Dibangun Oleh pertama Kali Nabi Adhan Secara Sejarah Keabah Telah menjadi Tempat Suci Sebelum Kedatangan Ini Kita Tidak Narang Ini Contoh Atau Juga Mau Pertanya Boleh Kita Buktikan Antara JGPT Dengan Data Sejarah Itu Kita Bisa Gunakan Seperti Itu Kalau JGPT Di Instal Oh Iya Harus Instal Jadi Kayak Apps Gitu Kenapa Semacam Apps Gitu Aplikasi Oh Iya Gampang Ini Saya Mau Pertanya Tentang Kematian Yesus Ini Jawaban JGPT Coba Berhatikan Apakah Ada Bukti Dokumen Tentang Kematian Yesus Ya Ada Beberapa Bukti Sejarah Menunjukkan Bahwa Yesus Mati Melalui Hukum Penyalipan Oleh Otoritas Romawi Pada Abad Masa Ini Salah Satu Sumber Utama Tentang Kematian Yesus Adalah Perjain Baru Dalam Alkitab Selain Itu Ada Beberapa Sumber Sejarah Yang Menunjukkan Bahwa Penyalipan Merupakan Hukuman Yang Umum Digunakan Oleh Otoritas Romawi Atas Selain Itu Ada Beberapa Bukti Arkeologi Yang Menunjukkan Penyalipan Merupakan Cara Umum Untuk Mereka Ensekusi Orang Pada Masa Yang Deternya Tempatnya Dimana Durasi Penahannya Berapa Lama Apakah Itu Bukan Rananya Tapi Dokumen Menyatakan Ini Kembali Pakai Teknologi Jadi Kita Sekarang Bersyukur Sekali Kita Bisa Membuktikan Apakah Yang Kita Omongi Apa Yang Kita Percaya Itu Bisa Dibantu Kita Bukan Satu-satunya Tapi Itu Membantu Seperti Itu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Ini Dari Pak Sendi Saya Membaca Dikatakan Bahwa Isa Adalah Kalam Allah Mohon Pencerahannya Pak Kalau Kalam Allah Mari Coba Kita Lihat Saya Menulis Dari Surah Fasal 3 Ayat 45 Ini Saya Mengutip Saya Akan Tampilkan Di Dalam Surah Fasal 3 Ayat 45 Coba 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 Kementerian Kementerian Agama Cukup Baca Yang Tanpa Gurung Jadi Kalau Kita Baca Seperti Ini Jadi Apekan Yang Dalam Gurung Ketika Ketika Para Mereka Berkata Wahai Mariam Sesungguhnya Allah Menyampaikan Kabar Gembira Kepadamu Tentang Khalimat Darinya Namanya Al-Masih Isa Putra Mariam Seorang Yang Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhir Masuk Orang Yang Didekatkan Ini Disini Disebutkan Isa Al-Masih Sebagai Khalim Maksudnya Firman Lalu Firman Yang Bagaimana Seorang Yang Terkemuka Di Dunia Dan Di Anda Di Dunia Nomor Satu Di Akhir Nomor Satu Siapa Dia Ini Quran Ini Saya Tidak Ngarang Ngarang Jadi Jelas Sekali Bahwa Seperti Itu Ada Lagi Tadi Tadi Atau Juga Surah Fasal Fasal Fati Berapa Fasal 4 Ayat 111 Kita Cet Nah Saya Tampil Apakah Apakah Kelihatan Bapak Ibu Apakah Kelihatan Bapak Ibu Dan Engkau Mengatakan Terhadap Allah Kecuali Benar Sungguh Al-Masih Isafut Mariam Itu Utusan Allah Ini Tanda kurung Dada Itu Diciptakan Dan Dengan Kalimatnya Yang disampaikan Kepada Mariam Dan Roh Dari Ini Semuanya Terjemah Dari Dari Departemen Ada Dari Ini Desa Dan Roh Darinya Rohnya Allah Jadi Isaf Masih Dari Rohnya Oh Sorry Ini Saya Sampai Salah Kirim Ya Waduh Karena Cepat Sampai Salah Ini Ini Masih Ada Bapak Ya Ini Ada Komen Dari Pak Rife Kasian Juga Al-Quran Ini Harus Banyak Dibantu Tafsiran Dengan Insert Tambahan Jadi Sebenarnya Gampangnya Hidup Rukun Itu Kalau Kita Puji Itu Tidak Perlu Murusi Kita Puji Orang Lain Pasti Jamai Bapak Ini Sudah Saya Kirim Ya Tapi Belum Terkirim Baik Pak Bapak Ibu Masih Ada Yang Mau Didiskusikan Atau Sudah Cukup Larut Mungkin Bisa Kita Akhiri Juga Kalau Nggak Ada Lagi Yang Masuk Saya Akan Akhir Masih Ada Oh Boleh Bunggol Bunggol IPM Saya Anto Ini Perjalanan Sejarah Ternyata Tuhan Mengizinkan Hal Seperti Ini Terjadi Sampai Judul Kita Malam Ini Fiksi Fakta Kita Sendiri Sebagai Umat Kristiani Begitu Memaknakan Dalam Konteks Interpretasi Ataupun Insight Teologisnya Kalau Seperti Ini Seperti Apa Karena Di Satu Sisi Memang Sepertinya Alkitab Juga Mengatakan Yesus Berdoa Pada Bapak Untuk Mengatakan Umatku Tidak Akan Aku Ambil Tapi Aku Akan Menyertai Dia Karena Dia Berada Di Tengah Serigala Tetapi Di Titik Yang Lain Ternyata Memang Ada Lingkungan Yang Mengkondisikan Mereka Dan Bahkan Alkitab Sendiri Kontroversi Misalnya Siapa Juga Yang Menjadi Yudas Misalnya Tapi Ternyata Memang Sejarah Mengatakan Dia Menjadi Seperti Itu Dalam Konteks Seperti Ini Sebenarnya Kontradiksi Seperti Ini Bagaimana Kita Memanakan Untuk Kehidupan Keimanan Kita Sendiri Sehingga Pun Ketika Ada Pertentangan Pertentangan Seperti Itu Sebenarnya Kalau Bahasanya Orang Sekarang Kalau Tuhan Maha Bahasa Maha Ini Ngapain Ada Perang Juga Bahasa Fatalitis Seperti Itu Kita Harus Memandang Dalam Satu Kerangka Yang Seharusnya Melihatnya Dalam Tata Cara Seperti Ini Seperti Ininya Itu Mungkin Boleh Disampaikan Insight Jadi Tentunya Bapak Ibu Pernah Membaca Perumpaman Yesus Bahwa Allah Itu Digambarkan Menebarkan Benih Gandum Lalu pada Malam Hari Ternyata Musuh Itu Menaburkan Apa itu Benih Benih Ilalan Jadi Mau Mengatakan Apa Bahwa Kehidupan Ini Memang Kita Harus Kebenaran Itu Harus Diuji Jadi Kalau Tidak Ada Ilalan Kita Gandum Itu Tidak Tahu Maka Orang Diajar Dan Yang Kedua Bahwa Dalam Hidup Ini Kita Harus Melihat Satu Fakta Semua Hal Yang Tidak Benar Itu Cepat Ibu Bapak Ibu Pernah Lihat Ejeng Gondok Saya Itu Di Jakarta Seringkali Menjumpai Di Waduknya Pluid Pada Waktu Belum Dibangun Oleh Pak Aho Ejeng Gondok Itu Tumbuh Sepulut Seminggu Dibongkar Muncul Lagi Dibongkar Muncul Lagi Lalu Saya Bayangkan Seandainya Padi Seperti Itu Kan Enak Bayangkan Kalau Padi Itu Seperti Ejeng Gondok Yang Nggak Perlu Dibajal Nggak Perlu Sampai Dirawat Nggak Perlu Sampai Disiangi Dia Mengucul Kan Enak Ketidakbenaran Itu Akan Terus Melebar Begitu Subuh Tapi Kebenaran Itu Harus Diupayakan Diperjuangkan Nah Seperti Itu Jadi Kita Melihatnya Positif Yang Kedua Misalnya Tentang Paradoks Jadi Tadi Bapak Sebutkan Tentang Judas Saya Tidak Melihat Paradoks Saya Pernah Membahas Masalah Judas Cukup Mendalam Masalah Judas Judas Itu Kalau Kita Perhatikan Bukan Ditentukan Alam Memang Yesus Akan Disalirkan Tapi Tidak Jelas Siapa Yang Akan Nah Kalau Sedara Membaca Dalam Lukas Fasal 4 E 13 Maka Disitu Setelah Mencoba Yesus Gagal Lalu Ada Kalimat Penutup Lalu Iblis Mencari Waktu Yang Lain Lalu Waktu Yang Lain Kapan Ketika Judas Itu Di Dalam Percakapan Dengan Yesus Yohanes Fasa 13 Yudas Yudas Ini Kerasukan Iblis Lalu Dia Mulai Merencanakan Dan Yesus Berkata Apa Yang Kamu Rencanakan Lakukan Jadi Sepertinya Yesus Bukan Menyuruh Menyindir Saya Tahu Apa Yang Kamu Lakukan Jadi Saya Pernah Membah Masa Jadi Yudas Itu Mengambil Keputusannya Sendiri Jadi Sama Seperti Kita Pun Juga Bisa Mengambil Keputusan Yang Sama Ketika Kita Dimasuki Oleh Roh Zaman Oleh Roh Dari Dunia Maka Kita Akan Mengambil Keputusan Yang Menurut Model Yang Dunia Ini Karena Itu Kita Dipanggil Apa Pandai Pandela Membaca Zaman Membaca Zaman Menganalisa Maka Orang Kristen Itu Harus Diajar Bersikap Kritis Jadi Orang Kristen Itu Jangan Diajari Dogmatis Terus Ajarilah Mereka Kemampuan Berpikir Kritis Nah Kalau Pengetahuan Sekarang Artificial Intelligence Kecerdasan Buatan Bisa Melakukan Seperti Bapak Ibu Saya Bisa Pertanya Kepada Chat GPT Dengan Hitungannya Per detik Tapi Apa Yang Bisa Dakukan Chat GPT Memberikan Analisa Kritis Siapa Yang Bisa Kita Jadi Artinya Apa Pendidikan Yang Harus Kita Lakukan Bukan Menambah Pengetahuan Mengajar Mereka Menganalisa Kritis Kalau Chat GPT Bisa Bapak Tanya Kepada Google Tanya Kepada Jurnan Semuanya Itu Hanya Per detik Tapi Yang Tidak Bisa Dilakukan Mereka Adalah Analisis Kemampuan Analisis Analisis Inilah Yang Harus Diajarkan Kepada Seluruh Jemaat Menganalisis Kotbah Menganalisis Teks Menganalisis Situasi Menganalisis Perkembangan Politik Menganalisis Perkembangan Ekonomi Ini Ini yang Harus Dilatih Kita Sudah Harus Tinggalkan Konsep Gereja Semuanya Itu Pengetahuan Diajarkan Itu Semuanya Udah Levan Bahkan Artificial Intelligence Itu Lebih Lengkap Jadi Percuma Kalau Kita Mau Bersaing Kita Ambil Rana Yang Tidak Bisa Dikerjakan Oleh Artificial Analisis Saya Menyebutnya Analisa Kritis Kedua Interpretasi Ketiga Dia Bisa Melakukan Hermereutika Tidak Bisa Membuat Kebijaksanaan Inilah Yang Harus Dilakukan Oleh Manusia Nah Kalau Agama-agama Yang Mengajarkan Tentang Asumsi 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 Itu Gampang Sekali Dibantah Pakai Ini Artificial Intelligence Gampang Jadi Ini Ramalan Kedepan Masyarakat Indonesia Masyarakat Dunia Ini Akan Cerdas Jadi Akan Siap-siap Agama Agama Yang Tidak Punya Dasar Yang Kuat Itu Akan Ditinggalkan Rami-rami Apa Saja Agama Apa Saja Karena Masyarakat Itu Manusia Akan Mengembangkan Kemampuan Bapak Ibu Bisa Melihat Anak-anak Kita Saja Kalau Tidak Hati-hati Boleh Meninggalkan Kerja Hati-hati Karena Kerja Tidak Mampu Menjawab Kebutuhan Mereka Dan Mengatakan Itu Cocok Tahun 2000 Sekarang Bukan 2000 Sekarang 2023 Sudah Beda 23 Tahun Perkembangan Itu Tidak Sampai 20 Tahun Sekarang Perkembangan 5 Tahun Sudah Terjadi Perkembangan Luar Biasa Kita Yang Hidup Pada Tahun 2023 Sudah Beda Dengan Mereka Yang Hidup Tahun 2020 Sebelum Covid Beda Apa Beda Beda Jadi Sekarang Kita Melihat Peran Agama Kedepan Itu Tidak Mudah Dengan Semakin Cerdas Agama Juga Harus Semakin Cerdas Jadi Agama Jangan Suka Membohongi Umat Umat Bisa Dibohongi Sementara Tapi Setelah Itu Umat Akan Pergi Meninggalkan Agama Itu Selama Nah Inilah Yang Harus Kita Siapkan Jadi Yesus Wafat Apa Tujuannya Penebusan Lalu Dampaknya Buat Saya Hidup Baru Saya Mengalami Hidup Yang Diubah Nah Hidup Yang Diubahkan Inilah Hidup Yang Siap Menghadapi Perubahan Apapun Jadi Mari kita Hayati Karya Penebusan Kristus Dengan Cara Berpikir Yang Baik Kita Hayati Peran Kita Di gereja Supaya Gereja-gereja Kita Menjadi Institusi Yang Membawa Perubahan Dan Pembaharuan Bagi Masyarakat Hidup Kita Berbang Bapak Dan Ibu Saudara-saudara Mengalami Damai Sejahtera Yang Tidak Dapat Diberikan Oleh Hidup Sementara Begitu Nina Terima Kasih Pak Bambang Jadi Dengan Demikian Closing Statement Malam Hari Ini Jadi Memberikan Insight Kepada Kita Bagaimana Kita Harus Hidup Bukan Cuma Menghafalkan Apa Yang Ini Ada Pertanyaan Satu Ini Sorry Saya Boleh Jawab Pengakuan Bahwa Maria Mengandung Roh Allah Nah Karena Itu Kita Orang Kristen GKI Saya Kritik Tidak Berani Menyatakan Maria Sebagai Bunda Itu Kesalahan Saya Ingin Membacakan Satu Ayat Yang Mengatakan Bahwa Maria Itu Adalah Bunda Allah Kita Jangan Berat Jangan Oh Itu Katolik Jangan Ini Prinsip Alkitab Bia Mari Kita Membaca Di Dalam Injil Lukas Maria Itu Disebut Bunda Allah Bapak I Lukas Wasal Yang Ke Satu Ayat 43 Kita Baca Mulai Ayat 42 Lalu Berseru Dengan Suara Nyaring Kata Elizabeth Kepada Maria Diberkatilah Engkau Diantara Semua Perempuan Dan Diberkatilah Buarahim 43 Siapakah Aku Ini Sampai Ibu Tuhanku Datang Mengunjungi Anu Ibu Tuhan Teotokus Tuh Tuh Orang GKI Saya Mengakui Maria Ibu Tuhan Nah Korba-korba Kita GKI Tidak Berani Mengangkat Maria Sebagai Ibu Tuhan Itu Kesalahan Besar Karena Memang Maria Yang Terbatas Itu Mengandung Yang Tak Terbatas Satu-satunya manusia Yang bisa mengandung yang tak terbatas Pada dalam Dan karena itu Maria harus kita beri tempat Yang istimewa Dan Yesus Kebertubuhan kemanusianya Dari mana? Bapak Ibu tahu kebertubuhan Yesus Dari mana? Dari Maria Kita lupa itu Firman itu menjadi manusia Kemanusianya dari mana? Dari seorang perempuan bernama siapa? Maria Dan menarik Di dalam Pemikiran Islam Ada dua manusia yang Tidak berdosa Satu Isa Saudara tahu siapa satunya Maria Karena itu dipersembahkan Surah Fasa 19 Surat Al-Maryam Dipersembahkan Surat Al-Maryam Jadi mari kita mengubah juga Cara berpikir kita Dan bersyukurlah bahwa Saudara-saudara yang perempuan Ternyata diberikan tempat istimewa Karena melalui perempuan Sang firman alam menjadi manusia Iya kan? Nah gereja-gereja protestan itu terlalu Terlalu maskulin Karena mereka melupakan Bahwa ada aspek feminim Dalam diri Maria Nah coba Gereja-gereja kita Belajar juga agak sedikit feminim Supaya kalau rapat-rapat Tidak bertengkar Belajar lebih feminim Jangan terlalu maskulin Hidup kita juga sama Jangan terlalu maskulin Mari kita juga ada aspek feminim Lembut Bijaksana Penuh kasih sayang Itulah yang mau ditampilkan Dalam sosok Maria Satu-satunya wanita yang mengandung rohan Yang terbatas Orang yang terbatas Mengandung yang tak terbatas Semoga penjelasan saya dapat penjelasan Terima kasih Keren Pak Ada statement yang luar biasa Orang yang mengandung Orang yang terbatas Mengandung yang tidak terbatas Oke Dengan demikian ini mengakhiri Perjumpaan kita malam hari ini Terima kasih Pak Bambang Ada banyak hal baru yang kita pahami Khususnya yang saya pahami juga Dan memberikan insight-insight bagi kita Kita akan tutup dalam doa Malam hari ini acara terselenggara Dari Komisi Dewasa Bersama Panitia Paskah Begitu ya Pak Henn mewakili Panitia Paskah Pak Henn Mari kita berbicara Bapak Surgawi Bapak yang kami kuji Dan kami sembrah Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berterima kasih Malam ini kami Belajar Kesama-sama tentang Fakta Yesus Yang ada dalam sejarah Dan dengan iman kami Terima kasih Tuhan Karena kami boleh dibuka Tentang kebenaran ini Dan dapat menolong kami Untuk Semakin Memperkuat Keteguhan iman kami Dan semakin membangun iman kami Dan Kami sungguh menjadi Bagi orang lain Tuhan kami Menyerahkan akan seluruh pengajaran Yang sudah kami terima Kedalam tangan Pengasihanmu Kami juga berdoa bagi Kami yang akan Juga menonton Acara ini Saat tekaman Tuhan juga berkati setiap orang Yang akan melihatnya Atau Menyaksikan tayangan ini Terima kasih Tuhan Kami serahkan Kami ke dalam Kami kasihmu Dalam nama Tuhan Yesus Berdoa Amin Amin Amin